Keputusan Budiman Sujat Miko kepada Prabowo Subianto dalam kontestasi Tilpres 2024 berbuntut panjang. Budiman dikecam keras kawan-kawan seperjuangannya saat menumbangkan Orde Baru pada tahun 1998. Mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik, PRD, Petrus Haryanto yang pernah berada satu sel dengan Budiman setelah diculik oleh pasukan Prabowo menyesalkan keputusan itu. Saat diculik, Budiman berstatus sebagai Ketua PRD dan Petrus menjabat sebagai Sekjen. Petrus menyebut Deklarasi Relawan Prabowo Budiman Bersatu, Prabu, di Semarang Jawa Tengah adalah bentuk pengkhianatan Budiman terhadap kawan-kawan seperjuangannya. Bukan itu saja, politikus PDIP itu juga mengkhianati keluarga korban penculikan. Lebih dalam lagi, dia telah mengkhianati demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Petrus menolak ritorika Budiman bahwa langkah yang diambilnya adalah tugas sejarah. Di sisi lain Prabowo, dianggap Budiman sebagai pemimpin strategis yang mampu mengemban tugas untuk memajukan Indonesia, siap menghadapi tantangan ke depan, berhadapan dengan negara-negara barat. Mantan kawan satu sel Budiman di penjara LP Cipinang ini menilai, koleganya itu tengah mempertontonkan politik oportunis. Petrus juga menampik anggapan Budiman bahwa Prabowo Subianto telah berubah. Pandangan Budiman berubah setelah membaca buku Paradoks Indonesia Karangan Prabowo.